Allah, 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 Allah Allah, 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 Allah Bismillahirrahmanirrahim Allah, Bismillah, Maaf, Bismillah, Maaf, Bismillah Semuanya Bismillah, karena dapat dirbu dari kita Kalau ini dipakai pada dia, itu namanya diri bermanfaat Kita meninggal dunia Anak ini selalu memakai dengan baca Bismillah maka terus amal kita masuk mendapatkan pahala dari itu insya, padahal hanya bismillah, bagaimana kalau kita takut dengan fatih bagaimana kalau kita ajari tentang sholat, bagaimana kalau ajarkan kita tentang burgu-burgu dan lain sebagainya ilmu kita sampaikan itu namanya manfaat ilmu kita ini buat orang kaga buat bini, buat isi juga, saya kaya ya, ajarkan insya nah, kata pengaman maka takkala aku melihat kebanyakan daripada para peraja, para penonton ilmu itu di zaman dia yaitu pada 900 tahun yang lalu tapi tidak ada buahnya tidak ada manfaatnya ilmu itu wahiyal amalu bihi yaitu tidak diamalkan dengan ilmunya warna suruh dan juga tidak apa, syiarkan itu apa namanya ilmunya itu mereka itu wa yu'ra'ona mereka itu diluputkan daripada ilmu nah, jadi katanya ya itu tidak mengamalkan dan tidak bersiarkan mereka diluputkan ilmu karena bahwasannya kenapa lima annahum bawasannya mereka itu para pelajar yang sudah belajar ilmu itu kenapa kok tidak manfaat ilmunya karena dia tidak berbuah ke ilmunya kenapa kok tidak ada keberkahan daripada ilmunya karena lima annahum akhtu to'i kohu karena mereka itu salah di dalam jalan menuntut ilmu dia haji gak haji gak dia ilmunya ada kenapa gak manfaat kenapa kenapa kok tidak ada buahnya di ilmu kenapa ini kok tidak bisa begitu lima annahum akhtu to'i koro'i kohu karena bahwasannya mereka itu yang para pelajar itu mereka itu salah di dalam jalan dalam menurut ibu wa ta'aku salah itahu dan dia meninggalkan daripada syarat-syarat menuntut ilmu tuh ini landasan pengarah kenapa dia bikin kita ini kenapa kok dia menulis ini kita taklimu taklimu kenapa karena dia lihat di zaman dia itu banyak orang yang haji yang haji banyak menuntut ilmu kemana aja jalan pesantren kemana aja didatengin bukan hanya yang ada di daerahnya bukan hanya yang ada di luar daerahnya sampai ke luar negeri tapi ternyata setelah dia pulang dari pesantren ini ilmunya gak ada gak ada buahnya gak ada manfaatnya kenapa sama pengarah ini diteliti kenapa kok menjadi sebab yang seperti ini oh ternyata sebabnya karena bahwasannya mereka itu di dalam menuntut ilmunya jalannya salah dan mereka meninggalkan daripada persahatan dalam menuntut ilmu jadi ternyata menuntut ilmu itu ada apanya ada apanya apa syaratnya menuntut ilmu ini yang jadi masalah buat kita nih ini yang harus kita belajarin syaratnya biar kita dapat ilmunya menjadi ilmu yang apa manfaat kalau ada orang yang banyak menuntut ilmu tapi gak ada manfaat berarti jalannya salah syaratnya salah ini lagi mau diajarin dan setiap orang yang salah akan jalannya itu maka dia akan sesat orang kalau udah salah jalan namanya apa sesat dan tidak akan sampai tujuan daripada apa yang dia karena udah salah jalan lah ketemu lah ilah ilah dulu orang pergi akhirnya saya habis melontak hari pertama melontak dia pun nahar pada hari yang pertama dari Gustav Iva berangkat kebina pagi-pagi melontak dicapai-capeknya habis hubung habis melontak ada jam saya bilang saya bilang saya bilang jangan dicari dulu yang saya mau nyari keluarga saya saya bilang jangan dulu pulang dulu kita ke tenda silahat entah baru carinya gampang enggak jalan dulu saya belakangan dan saya gak usah dicari begitu oh yaudah kita udah bilangin abis segala macam kagak mau juga akhirnya dia mamsa jalan jalan saya jalan saya pulang ke tenda alhamdulillah satu hari aku pulang satu hari muter-muter enggak ketemu itu enggak bisa ketemu apa segala Allah tutupin itu tutupin namanya itu kesesatan itu kesesatan kalau udah salah berarti binum masya Allah akhirnya ketemu udah pusul banget bukain kira udah belum diganti masya Allah dituntut udah pas sampai langsung diciumin saya tidak marah maafin saya saat ini udah mati wala kemudian ya Allah kita enggak ngerti wala ilaha ilaha wakullu man akhfau tarikotollah walayanu man maksud walayanu maksud lakollah awjallah kalau orang sudah salah jalannya salah berarti tolak sesak ya walayanu maksud lakollah awjallah tidak akan bisa sampai apa yang ditujuhnya itu daripada kondak awjallah sedikit ataupun banyak gak dapat udah sesat soalnya ini yang jadi lagasan buat mereka ini ya daripada imam sanusi kenapa dia pikir kalau banyak orang yang salah nah kita beruntung pengen dikasih kamu sarat-saratnya supaya jangan apa supaya jangan sesat jangan jalan kan sesat kayak enak banget kita nguter aja disitu dari kotaan bumi cara jalan orang yang belajar alamah itu nah dia pengen kasih tau pengen jelasin cara-cara orang yang apa belajar sarat-saratnya supaya jangan sesat supaya jangan dia mutat dan lain sebagainya kata kata dia aku ingin dan aku menyukai bahwasannya aku akan menjelaskan kepada mereka yang sesat itu cara atau jalan belajar alamah itu atas apa yang telah aku lihat di dalam kitab-kitab dan pernah aku dengar dari guru-guruku ulil ilmi walhekami daripada orang-orang bulan ilmi orang yang mempunyai ilmu para ulama walhekami yaitu pakar-pakar ilmu dan pakar hikmah roja'ad-du'a'ali binar-rohidin karena ingin mengharapkan doa untuk aku daripada orang-orang binar-rohidin daripada orang-orang yang gemar menuntut ilmu di tujuan dia nih setelah dia melihat fenomena kayak gitu banyak orang menuntut ilmu tapi jalannya salah terbesitlah di hati dia terbitlah keinginan dia aku berkeinginan aku menyukai apaan aku ingin memberikan penjelasan kepada mereka supaya jangan sia-sia itu ilmu yang udah dia dapetin mau dikasih jalannya syaratnya mau dikasih Masya Allah dari mana dia dapet itu semua alamah itu fil kutubi Alhamdulillah 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 Alhamdulillah